Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pecinta kucing pasti ngerti banget ya kalau kucing suka dielulus kepalanya Pernah gak kamu bertanya-tanya Kok bisa sih kucing suka banget dielulus kepalanya Kalau kucing mimin tuh dielulus kepalanya sampai pur-pur keras banget Keenakan dia Kalau pagi meyong-meyong minta dielulus Ngedusel-dusel tangan mimin terus Kalau gak dielulus, meyong-meyong terus Emang itu ya yang bikin kita gak bisa lepas dari anak bulu kita? Menurut Dr. Nicholas Dutman Seorang profesor ameritus di Cumming School of Veterinary Medicine Universitas Tufts di Amerika Serikat Seekor kucing suka dielulus karena si meyong mengartikan belaya di kepala sebagai bentuk perhatian Elusan di kepala bikin semeyong inget sama induknya yang suka menjelati bagian kepalanya pas si kucing masih anak-anak Pernahkah Anda didekati kucing ketika makan, ketika beraktivitas? Lalu bagaimana sikap Anda? Jengkel? Iba? Mengusirnya dengan sapu? Jika kondisi tersebut Anda alami maka sebaiknya jangan dulu tergesa untuk jengkel apalagi mengusirnya dengan semena-mena Ingat, kucing juga salah satu makhluk Allah Rasulullah sahaja amat penyayang terhadap kucing Sahabat nabi yang bernama Abu Hurairah sahaja sangat mencintai kucing Lalu, gerangan apa yang membuat kita demikian sampai hati menyakiti makhluk lucu yang satu ini? Mari bertafakur dengan kehadiran kucing di sekeliling kita Satu, kehadiran kucing di tempat kita adalah pesan bahwa ada sebagian dari harta kita yang merupakan hak makhluk lain Maka dengan dihadirkannya kucing tersebut Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan sebagian dari harta kita 2. Sadari bahwa Anda sebetulnya manusia penyayang Coba Anda renungkan Apakah Anda betul-betul tega membanting kucing? Memukulnya dengan sapu? Jika Anda melakukan hal itu maka otomatis kucing yang sering datang kepada Anda akan kapol Tapi ketika kucing itu datang berulang kali Anda harus segera sadar bahwa dalam diri Anda terdapat kasih sayang yang begitu tinggi Itu adalah karunia yang begitu besar 3. Renungkan bahwa kehadiran kucing di sekitar kita Merupakan pesan dari Allah bahwa Anda akan diberikan rejeki baru yang mungkin akan menjadi jalan keluar dari permasalahan hidup Anda Jadi berkasih sayanglah dengan memberi kucing tersebut makanan Bayangkan bahwa makanan yang Anda berikan itu menjadi umpan bagi datangnya rejeki besar yang selama ini menjadi doa Anda Sayangilah kucing yang hadir dalam hidup Anda Resapi pesan mengapa Allah menghadirkannya kepada Anda Lalu perhatikan bagaimana berubahnya kehidupan Anda Nabi Muhammad SAW pun memiliki riwayat yang mahsyur tentang kucing yang bernama Mueza Sebuah cerita legenda mengatakan Mueza berjenis Anggora Turki berwarna putih yang unik karena kucing ini memiliki odd eye atau mata sebelah satu mata biru dan satu mata kehijauan Berdasarkan suatu riwayat Nabi Muhammad sedang bersiap-siap dan hendak memakai pakaian Namun Nabi Muhammad menemukan Mueza tidur dengan alas jubahnya Daripada mengganggu Mueza yang lagi bobo Nabi Muhammad kemudian memotong sebagian jubahnya dan membiarkan Mueza bobo lelap Kemudian Nabi Muhammad kembali dari sholat Nabi Muhammad menerima penghormatan dari Mueza sebagai tanda terima kasih Kemudian Muhammad mengelus kucing kesayangannya sebanyak tiga kali Ada pendapat yang mengatakan apabila Nabi Muhammad memberikan ceramah dalam rumah Nabi juga menggunakan air yang telah digunakan Meza minum untuk berwudu Terutama untuk meneladani Nabi Muhammad atas kasih sayangnya kepada Mueza Seorang muslim diminta untuk menyayangi kucing Perlakuan kasar kepada binatang merupakan salah satu tindakan buruk dalam Islam Nabi aja sayang kucing Kita juga harus sayang sama kucing ya Abdullah r.a. melaporkan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dikurung sampai mati Dan dia harus masuk neraka Dia tidak mengizinkannya makan atau minum seperti yang dikurung Juga tidak membebaskannya sehingga bisa memakan serangga di bumi Sohih Muslim Nah pemirsaan Siklopedia Al-Fatih Sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton!